Sirkuit Mandalika-Lombok akan kembali menjadi tuarumah gelaran World Superbike atau WSBK pada tanggal 11 hingga 13 November 2022 mendatang. Gelaran balap motor internasional tersebut diharapkan akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Mereka raitu pemerintah NTB bersama BPS akan melakukan perhitungan perputaran uang selama event WSBK berlansung. Kumandan lapangan WSBK Mandalika 2022 Jamaludin mengatakan efek berganda atau multiplier efek dari event internasional tidak pernah kecil. Dampaknya langsung dirasakan oleh banyak masyarakat terutama para penyedia barang dan jasa saat event berlansung. Misalnya para pelaku UMKM yang menyediakan makan minum serta supenir untuk para penonton. Begitu pula penyedia akomodasi dan transportasi mendapatkan keuntungan setiap ada event besar. Oleh karenanya penghitungan transaksi selama event wajib dilakukan guna mengukur perputaran uang atau multiplier efeknya kepada masyarakat dan pelaku UMKM. Jamaludin juga mengatakan event WSBK Mandalika tahun ini diprediksi akan ramai karena waktunya hampir bersamaan dengan G20 Summit di Bali. Seperti diketahui perhatian MotoGP Mandalika pada 18 hingga 20 Maret tahun lalu berdampak besar pada kegiatan ekonomi di NTB. Berdasarkan perhitungan BPS Profesi NTB perputaran uang selama gelaran MotoGP Mandalika sebesar Rp606,7 miliar. Kepala BPS Profesi NTB Wahyudin saat itu menjelaskan perhitungan BPS berdasarkan analisa 10 hari jelang dan pasca gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika. Gelaran MotoGP Mandalika berdampak pada produk domestik regional brutto atau PDRB NTB. BPS menyebut MotoGP Mandalika pada 18 hingga 20 Maret 2022 cukup banyak menyedot penonton. Saat gelaran WSBK pada November 2021 lalu juga ekonomi NTB bisa terdongkrak cukup baik. Dari Supiandi, Lombok TV, Mataram. Terima kasih telah menonton.